Ya, debat perdana calon presiden 2024 pada Selasa menarik perhatian publik. Para Capres saling serang satu sama lain dengan pertanyaan dan juga sangkalan. Momen debat semakin seru ketika setiap Capres menunjukkan gestur yang unik. Lalu apakah yang terlihat dalam debat ini mempengaruhi popularitas dan elektabilitas para paslom? Kita simak laporan khas redaksi. Raya kita tahu ya bagaimana prosesnya, ya. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis Bapak. Harap tenang Bapak Prabowo. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Debat calon presiden perdana pada Selasa 12 Desember berlangsung seru. Para Capres beberapa kali saling serang dengan pertanyaan dan sangkalan. Pada suatu momen, Prabowo menyerang Anis dengan menyinggung dirinya bisa menjadi gubernur DKI, meski saat itu mereka di pihak oposisi. Tidak kalah dengan Prabowo, Anis juga menyerang dengan menyebut, Prabowo tidak tahan menjadi oposisi sehingga memilih bergabung dalam kabinet Jokowi. Saya waktu itu oposisi, Mas Anis. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis Bapak. Harap tenang Bapak Prabowo. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Aksi menyerang juga dilakukan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang menyinggung Prabowo yang selalu disukakan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Saya orang yang tidak pernah abu-abu, hitam, putih, sat-sat. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu. Maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2 karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Pakar politik branding Sili Agung Wasesa mengakui, debat Capres perdana berlangsung seru karena terjadi serangan antar Capres. Namun sayang, menurut Sili debat Capres perdana minim narasi gagasan karena waktu habis akibat sikap serangan personal yang muncul. Kalau kita baca apalagi dibuat oleh para panelis terdiri para dokter dan guru besar gitu ya kan. Esensinya masing-masing untuk mengungkapkan visi dan misi gitu. Tapi karena kemudian muncul serangan pribadi, yang terjadi adalah saling serang tuh. Ganjar menyerang Prabowo dengan kasus MK yang menjadi MK-MK gitu. Kemudian Anies juga menyerang Prabowo dengan kes tidak kuat menjadi oposisi. Pertempurannya memang menjadi pertempuran personal, bukan pertempuran gagasan. Sementara itu menanggapi debat Capres perdana, pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi menilai, pertunjukan debat paslon sedikit mempengaruhi pertimbangan pemilih. Karim menyebut sebagian masyarakat yang sudah menentukan pilihannya dan tidak menggubris apa yang disajikan dalam debat. Kalau ada perkiraan menurut saya, ya hanya 25 persen ya, yang pemilih yang belum memutuskan dengan penuh keyakinan, selebihnya sudah memutuskan dengan yakin, atau memang memutuskan dengan taklin, memutuskan dengan ikut saja gitu ya. Pokoknya Bapak ini saya ikut aja lah. Itu kan beda, ada dengan rasional. Rencananya debat paslon kedua akan diperuntukkan untuk Cawapres pada Jumat 22 Desember mendatang. Debat kedua akan mengangkat tema ekonomi. Tim Liputan, CNN Indonesia